Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif ketiga Tes formatif terakhir untuk modul ketujuh Yang dimana sebelumnya modul 1 sampai modul 6 itu cuma ada 2 tes formatif Karena emang cuma ada 2 kegiatan belajar Dan langsung aja kita mulai dari nomor 1 Untuk tes formatif tiga Air mengalir melalui penampang pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda Pada bagian ujung kerim memiliki penampang yang lebih besar daripada yang sebelah kanan Pada pipa ini Oke, untuk nomor 1 ini udah jelas banget ya Sebenarnya kalau emang kita bahas terkait dengan penggambaran atau ininya Kurang lebih itu sebenarnya seperti ini Jadi ada misalkan pipa atau tabung seperti ini Dan di bagian titik ini Ini adalah nomor 2 Dimana ada yang namanya disini V2 Terus mempunyai lebar sebesar atau mempunyai luas penampang sebesar A2 Kemudian juga punya tekanan sebesar P2 Sedangkan kalau misalnya kita anggap titik yang tingginya sama Maka disini ada V1 dengan lebarnya sebesar atau luasnya penampang sebesar A1 Dan kemudian ada yang namanya P2 Dan ditanya disini Persamaan apa sih yang berlaku? Jelas banget disini berlaku persamaan kontinuitas ya Persamaan kontinuitas dimana Ki1 sama dengan Ki2 Jadi disini udah jelas banget kan pasti jumlah debit airnya akan tetap sama Kecuali kalau ada yang bocor Itu beda cerita lagi Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2 So jawaban untuk nomor 1 adalah yang C And then untuk nomor 2 Tersedia 4 mesin popa air di musim kemarau A, B, dan C Dengan berturut-turut debitnya Oke Berarti disini diketahui untuk nomor 2 adalah Debit ya Ki A nya adalah 1,5 liter per detik atau per sekon Terus kemudian untuk Ki B nya adalah 2 liter per sekon Kemudian untuk Ki C nya adalah 4 liter per sekon Kemudian untuk Ki D nya adalah 5 liter per sekon Agar sawah seluas 1 hektare dapat dialirin secara merata Dalam waktu 7 jam dengan ketebalan oncaran rata-rata 1 meter Maka pompa yang dapat digunakan minimal adalah pompa yang mana? Nah jadi ini gini ya Jadi misalkan ada sawah Sawahnya saya bikin kotak aja atau balok Nah apa namanya Nah kurang lebih misalkan seperti ini Jadi untuk luasnya itu kan udah jelas bagian atas sama bawahnya ya Luasnya adalah 7 hektare Eh sorry 1 hektare untuk A nya Untuk A nya ini A nya adalah 1 hektare Terus eh hektare ya bukan hektare 1 hektare kemudian ada waktunya adalah 7 jam Dan kemudian diinformasikan bahwa ketebalan oncaran Ketebalan irigasi Jadi maksudnya ketebalan irigasi itu gini nih Ketika apa namanya Kalau mungkin lihat Apa sih namanya Ngelihat sawah gitu ya Kan kadang gak Apa namanya Gak sepenuhnya diisi air ya Maksudnya ada ketinggian tertentu Dimana disini ketinggiannya adalah 1 cm Berarti disini Sudah jelas Pasti ada volume airnya Nah Volume airnya ya tinggal A dikalikan dengan ketinggiannya ini H nya 1 cm A dikalikan dengan H Akan tetapi karena berhubung debitnya ini dalam satuan liter Maka kita mau gak mau harus berubah dalam bentuk desimeter Oke So berarti untuk 1 hektare Itu setara dengan yang namanya 10 pangkat 6 desimeter kuadrat Terus kemudian untuk 7 jam ini Kalau kita rubah dalam bentuk sekon ya 7 dikalikan dengan 3600 adalah 25200 25200 sekon Kemudian untuk H disini Itu setara dengan 10 pangkat min 1 desimeter Berarti volume airnya adalah 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 1 Berarti volume airnya adalah 10 pangkat 5 desimeter kubik Atau 10 pangkat 5 liter Sehingga berarti disini tujuan kita adalah mencari debit si ininya ya Debit ininya Berarti V per T Berarti K nya sama dengan 10 atau 100 ribu ya berarti ya Per 25200 Kira-kira berapa sih gitu ya 100 ribu Nah jadi jawabannya tuh kata untuk K nya ini adalah 3,96 liter per detik Artinya apa Untuk memenuhi si siapa nih Apa namanya Untuk memenuhi sawah yang lebarnya 1 hektar Dengan ketinggian air 1 cm Dalam waktu 7 jam itu Berarti minimal dibutuhkan pompa apa Ya sudah jelas Karena disini udah 3,96 liter per sekon Berarti kalau kita pakai 1 pompa C Itu cukup untuk dikerjakan Ya Jadi disini yang diminta adalah minimal pakai 1 pompa mana Gitu Kalau misalnya yang A kan udah jelas banget Kita bisa pakai yang namanya Pompa A dengan waktu sekian gitu ya Dengan jumlah sekian Kalau Ki B nya dengan jumlah sekian Yang Ki C nya 1 aja cukup Kalau Ki D nya 1 udah kelebihan Seperti itu ya Oke So untuk nomor 1 dan 2 C jawabannya Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya Oke So kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2 nya Dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 Penyemprot hama tanaman Atau mungkin ini masih jaman dulu banget ya Terkait dengan bygone atau ini semprot Tapi semprotnya yang begini ya Nah Terus agar didapat efisiensi yang lebih tinggi Maka bagian ujung pipa ini memancarkan cairan ombar Perlu dibuat lubang yang penampangnya jauh lebih kecil Emang betul ya Nah prinsip pembuatan tersebut didasarkan pada hukum Bernoulli Dengan pertimbangan bahwa Pada bagian ujung tempat keluarnya cairan pembasmi hama ini Memiliki kecepatan yang besar Karena tekanannya kecil ya Ini udah jelas banget Di tes formatis sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa P itu tekanan dengan kecepatan itu Berbanding terbalik Yang artinya berarti kalau kita butuh kecepatannya besar Karena tekanannya kecil ya Oke so kita lanjut ke soal berikutnya Oke kita lanjut ke soal berikutnya Oke Nomor 4 Jet cair dalam bejana A Berada di atas dari bejana B lain B Diisi jet cair dan jet cair yang akan dipindahkan dari bejana A ke bejana B Pipa pemindah memiliki luas penampang yang sama Dan dipindahkan dengan cara berikut Terus masa ini Tekanan udara di sekitar adalah 76 cmHg Percepatan gravitasinya 10 meter per sekund kuadrat Akar pemindahan dapat dilaksanakan tanpa bantuan tenaga dari luar Maka panjang pipa dari P ke Q Dari sini ke sini ini berapa gitu Oke berarti disini kita punya informasi bahwa Rho F atau jenis fluidanya adalah 1,25 gram per cm3 Ya kan Nah kemudian tekanan udara luar atau P0 nya Itu sebesar 76 cmHg Nah katanya Penuas penampangnya sama Berarti dari A ke A disini sama A yang disini ini sama semua nih Berarti boleh dong kalau misalnya saya bilang Untuk A ke P ini sama dengan A ke Q Karena disini yang dibahas adalah pipanya Bukan bejana nya Nah jadi pipa yang dibahas itu cuma dari P ke Q aja Kemudian disini ada ketinggian HQ sama HP Terus kemudian juga Oke Udah Nah Ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan prinsip dasar dari Prinsip Bernoulli Yaitu adalah P Ditambah dengan setengah Rho V kuadrat Ditambahkan dengan Rho kali G kali H Itu adalah sesuatu yang bernilai konstan Nah berarti P di P ditambah dengan setengah Rho P Dikali dengan V P kuadrat Ditambah dengan Rho P Dikalikan dengan G P Dikalikan dengan HP Sama dengan P key Ditambah dengan setengah Rho key Dikalikan dengan V key kuadrat Ditambah dengan Rho key Dikalikan dengan G key Dikalikan dengan H key Nah Karena Ya Karena Berdasarkan informasi yang ada disini nih Untuk A nya Kita tahu bahwa debitnya itu kan sama nih Kita lakukan persamaan kontinuitas ya Ki P sama dengan Ki K ini sama Berarti Berarti AP dikali dengan VP Sama dengan A key Dikalikan dengan V key Karena berhubung VP nya sama Ya Karena Sorry Karena Apa namanya Karena A key sama dengan AP Maka apa VP sama dengan V key So Berarti dapat kita simpulkan bahwa Ini bernilai sama So langsung kita coret habis Nah Kemudian Karena Luasnya Karena ini ya Karena kita tahu bahwa V nya ini sama So berarti bisa kita Bisa kita bilang juga bahwa PP sama P key Nah Berarti Ada lagi yang bisa kita coret So Berarti bisa kita katakan Sisa apa Ya Kesimpulannya adalah Row nya Row nya P Dikalikan GP Dikalikan dengan HP Sama dengan Row key Dikalikan dengan G key Dikalikan dengan H key Karena kita tahu bahwa Row sama G nya ini Bernilai sama Maka langsung bisa kita coret Dan kita dapat simpulkan bahwa HP ini akan sama dengan H key So that means Perbedaan Antara HP Atau H key Dikurangkan dengan HP Karena bernilai sama Maka delta H nya sama dengan 0 So jawaban nomor 4 Adalah yang A Gitu Ya Jadi Ketika kita mengerjakan Fluida dinamis Persamaan kontinuitas Prinsip Bernoulli Itu semuanya bisa dipakai Ya Oke So kita lanjut ke soal nomor 5 Oke Kita hapus dulu lebih dahulu Untuk nomor 4 nya Dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 Nah Oke Nomor 5 Ada Pipa bocor Jadi Kemudian Ada Pipa Lubang kecil Diameternya 2 cm Berarti kita tulis aja Diameter pipa Dp Diameter pipanya adalah 2 cm Berarti R pipanya Atau jari-jari pipanya adalah 1 cm Atau bisa kita katakan 0,01 m Ya Kemudian Dan tinggi permukaan Dalam Tersebut Adalah 125 cm Dihitung dari lubang Peluapan air Oke Ini udah sesuai dengan gambar juga ya Apabila percepatan gravitasi Di tempat tersebut Kita pakainya 10 Maka debit Yang melewati lubangnya Oke Berarti Ki lubang Atau ki P ya Apa namanya Lubang Ya kita tulis aja Ki P Ini kan sama dengan Bisa AP dikalikan dengan VP Atau Ki P sama dengan VP Dibagikan dengan TP Tapi Tapi karena berhubung Hanya kita punya Informasi A nya saja Karena A nya ini bisa dicari Gak ada waktu So Berarti kita pakai Rumus yang di sebelah kirinya Dimana Untuk mencari AP Karena berhubung Di namanya Bentuknya lingkaran Berarti AP sama dengan Yang namanya Pi kali R kuadrat Berarti RP kuadrat Berarti 3,14 Dikalikan dengan Yang namanya 10 Pangkat Min 2 Pangkat 2 Berarti Luas permukaan Kerannya itu Adalah 3,14 Kali 10 Pangkat Min 4 Meter kuadrat Nah Kemudian Nah Untuk VP nya sendiri Ini bisa kita cari Ya Sebenarnya Ini bisa kita gunakan Yang namanya Apa Ini ya Persamaan Bernoulli juga P1 Ditambah dengan Setengah Rho V1 Kuadrat Ditambahkan dengan Rho Kali G Kali H1 Ditambah Sama dengan P2 Ditambah dengan Setengah Kali Rho Kali V2 Kuadrat Ditambahkan dengan Rho Kali G Kali H2 Nah Karena berhubung Tidak ada Perbedaan yang Signifikan Di P nya Ya kan Terus juga Kita tahu Bahwa Disini Di awal ini Kan pasti Dia benilai 0 Kecepatan aliran airnya Karena Yang ada aliran airnya Itu di pipa nya doang Alias di nomor 2 nya ini Ya jadi ini nomor 2 Disini nomor 1 So berarti Kita masukkan Rho nya Itu adalah 1000 Dikalikan 10 Kali Hanya adalah 1,45 Nah Sama dengan Setengah Setengah Kali 1000 Kali V2 Kuadrat Ditambah dengan 1000 Kali 10 Dikalikan dengan Berapa nih Ketinggiannya Disini Kesini Iya Adalah 20 cm Berarti 0,2 Ya sudah Ini tinggal kita hitung Aja 1000 Kali 10 Kali 1,45 Adalah 14.500 Nah Kemudian Ini langsung Saya pindahkan Ke kiri Saja Jadi dikurang Ya Kalau Dikalikan dengan 0,2 Ini adalah 2000 2000 Sama dengan Setengah Ini berarti 500 ya Saya tulis 500 aja Langsung 500 Kali V2 Kuadrat Berarti Ini 14.500 Ini jadinya 12.500 Sama dengan 500 Kali V2 Kuadrat Berarti V2 Kuadrat Ini Sama dengan 12.500 Dibagikan Dengan 500 Berarti V2 Kuadrat Sama dengan Berapa 12.500 Ya kan Karena coba Saya hitung dulu Daripada Nanti salah Dikurang Dengan 2000 Oke Betul Dikurang Dibagi Dengan 500 Maka Jawabannya 25 So Berarti V2 Sama dengan 5 meter Per sekun Ya sudah Langsung lah Kita masukkan Saja Kipe Sama dengan 3,14 Kali 10 Pangkat Min 4 Kali 5 Berarti Debitnya Itu Kurang Lebih 3,14 Kali Dengan Yang Namanya 5 Itu adalah 15,7 15,7 Kali 10 Pangkat Min 4 Meter Kubik Per sekun Tapi disini Diminta Dalam Bentuk Yang Namanya CC Atau Sentimeter Kubik Berarti 15,7 Ya sorry 15,7 Kali 10 Pangkat Min 4 Dikali Dengan 10 Pangkat 3 Per 1 Meter Sentimeter Kubik Per sekun Berarti Kipe nya Sendiri Adalah 15 Atau 1,57 Sentimeter Kubik Per sekun Nah Oke Jadi Untuk Nomor 5 Disini Jawabannya Tidak Ada Jadi Jawabannya Adalah Yang E 1,57 CC Per sekun Maka Jawabannya Yang E Nah Setelah Saya Recek Juga Kunci Jawabannya Ternyata Dia Pakai Rumus Jadi Cuman Terserah Kalian Kalau Mau Pakai Rumus Jadi Mau Ngapalin Pun Juga Tidak Ada Masalah Itu Tergantung Sama Kebiasaan Kita Aja Nah Ternyata Pas saya Cek Dengan Rumus Emang Ini Rumusnya Sebenarnya Bisa Gitu Ya Karena K sama Dengan A Kali V Gitu Nah Tapi Karena Berhubung Yang Namanya K sama Dengan A Kali V Dimana V Itu adalah Akar 2 Kali G Kali H Yang Dimana H Disini Adalah 125 Bukan Yang 145 Bukan Yang 20 H Disitu Ini Dihitungnya Ini Adalah H Disini Ini Jawabannya Pas Dihitung Kalau Pas Dimasukin Kesini Dengan Nilai H H 125 cm Terus H Pakai Rumus PR Kuadrat Yang 3,14 Kali 10 Pangkat Min 4 Meter Kuadrat Atau Ini 1,25 Meter Hasilnya Itu Jawabannya Tetap Segini Berarti Ya Kemungkinan Besar Ini Ada Yang Salah Ada Yang Salah Angkanya Atau Kalau Enggak Di Pilihan Gandanya Ini Ada Yang Salah Kalau Emang Dia Katanya Si Bilang Kinya Ini 10 1000 CC Per Sekon Tapi Berarti Kemungkinan Besar Di Atasnya Ini Ada Sesuatu Yang Enggak Sesuai Misalnya Mungkin Langsung Dikasih Tahu Luasnya Segini Loh Gitu Loh Ya Nanti Enggak Misalnya Luasnya Segini Loh Bukan Diameter Yang Dikasih Tahu Tapi Langsung Luasnya Nah Takutnya Salah Masukin Karena Kalau Misalnya Ini Kita Masukin Jadinya 10 Pangkat Min 4 Atau Misalnya Oke deh Langsung Saya Masukin 10 Pangkat Atau 10 Ini kan Biar Jadi 1000 Ini Berarti 1 Misalkan 1 cm Langsung Saya Masukin Dikali Dengan 10 Pangkat 3 Jadinya 10 Pangkat 3 Atau 1000 Nah Gak Tahu Tuh Masukin Angkanya Berapa Karena Disini Pembahasannya Tuh Gak Begitu Lengkap Yang Dimasukin Angka Berapa Aja Ya So Untuk Nomor 5 Ini Mungkin Kalau Emang Kalian Bisa Menemukan Kesalahan Dari Saya Pribadi Gak Ada Masalah Komen Aja Di Kolom Komentar To Make Share Kalian Kalau Emang Bisa Nemu Jawaban Yang A Ya Gak Papa Gitu Mungkin Karena Terjadi Perbedaan Pendapat Itu Udah Biasa Sebenernya Tapi Kalau Untuk Hitungan Ini Biasanya Beda Pemikiran Itu Menghasilkan Beda Konsep Yang Digunakan Karena Beda Konsep Yang Digunakan Maka Jawabannya Bisa Berbeda Nah Oke So Kita Lanjut Ya Ke Soal Nomor 6 Jadi Nomor 5 Kita Hapus Terlebih Dahulu Untuk Nomor 6 Suatu Pipa Yang Bentuknya Seperti Pada Dan kemudian 125 cm Oke Terus Kemudian Nah Disini Disoal Diberitahukan Nah Jadi Gini Disini Kita Punya Informasi Bahwa DP Itu Adalah 20 cm Alias Mungkin DP Adalah 10 cm Atau Bisa Kita Bilang Dengan 0,1 Meter Kemudian D Key Adalah 10 cm Yang Dimana Berarti Eh sorry Kode DP Lagi RP Ya Sorry Jari-jari Di titik P Atau Di pipa P Kemudian Untuk R key Adalah 5 cm Atau R key Adalah 0,05 Meter Kemudian Oke Jadi Inti Dari Utamanya Dulu Adalah Kita Bahas Di bagian Sini Dulu Ya Karena Disini Yang diminta Adalah Besarnya Kecepatan Aliran Air Nah Dimana Untuk Mengerjakan Hal tersebut Kita bisa Pake Key P Sama Dengan Key Dimana Berarti AP Dikalikan Dengan VP Sama Dengan Aki Dikalikan Dengan V Key Dimana V Key Ini Yang Harus Kita Cari Dari Proses Tersebut Nah Jadi Mungkin Dari Gambarnya Sini Dulu Aja Jadi Intinya Disini Set Gitu Kan Nah Ini Adalah V Key Dimana Apa Namanya Set Ini Adalah Analisis Gerak Parabola Jadi Disini Katanya Ada Ketinggian 1,25 Meter Dan Dari Sini Kesini Ternyata Jauhnya Adalah 2 Meter Ya Sudah Untuk Mendapatkan 2 Meter Ini Ya Sebenarnya Kan Untuk Vicky Ini Terkait Dengan GLB Ya Jadi GLB Disini Berarti Vicky Sama Dengan X Dikalikan Dengan T Nah Eh Sorry X Per T Ya Sorry X Per T Tapi T Belum Ada Maka Kita Bisa Cari Ini T Dengan Gunakan GLBB Dimana Untuk GLBB Sendiri Kita Gunakan Adalah VT Y Kuadrat Eh Kok VT Y Kuadrat Hmm Sorry Pakai Ini S Sama Dengan V 0 Y Dikali Dengan T Ditambahkan Dengan Setengah AT Kuadrat Nah Jadi 1,25 Sama Dengan Karena Ini Ketika Kebawah Ini Jatuhnya Berarti V 0 Y 0 Dikali Dengan T Ditambahkan Dengan Setengah Kali 10 Kali T Kuadrat Berarti 1,25 Sama Dengan 5 T Kuadrat Berarti Kalau kita Sama-sama Bagi 5 Berarti Jadinya T Kuadrat Sama Dengan 1,25 1,25 1,25 Kalau dibagi 5 Adalah 0,25 0,25 0,25 Berarti T Berarti Adalah Akar Kuadrat Dari 0,25 Berarti Kita Punya Informasi Bahwa T Atau Waktu Si Air Ini Jatuh Kebawah Adalah Sebesar 0,5 Detik So Langsung Kita Masukin Aja V Sama Dengan 2 Per 0,5 Maka V Kynya Adalah 4 Meter Per Sekon Yaudah Barulah Kita Lanjutkan Ke Atas Sini Dan Ini Kita Tahu Bahwa Ini V Kali RP Kuadrat Gitu Kan Ya Dikali Dengan VP Sama Dengan V Kali R Ki Kuadrat Kali V Ki Karena Sama Sama V So Langsung Kita Coret Aja Dan Langsung Masukin Aja 0,1 Kuadrat Dikalikan Dengan VP Sama Dengan 0,05 Kuadrat Atau Mungkin Lebih Enak Kan Pakai Ini Aja Bilangan Berpangkat Aja 10 Pangkat Min 1 Pangkat 2 Dikalikan VP Sama Dengan 5 Kali 10 Pangkat Min 2 Pangkat 2 Dikalikan Dengan 4 Nah Terus Mungkin Ini Saya Pindah Ke Atas Sini Aja Nah Nah Kurang lebih Seperti ini Biar Biar Ada Muat Bisa Muat Berarti VP Atau Tulis dulu Hasilnya dulu 10 Pangkat Min 2 Kali VP Sama Dengan Berarti 25 Kali 10 Pangkat Min 4 Kali 4 Berarti VP Sama Dengan 25 Kali 10 Pangkat Min 4 Dikali 4 Per 10 Pangkat Min 2 Berarti VP Sama Dengan Berapa Itu Ini Kalau Dihitung Jawabannya Adalah 1 Meter Per Sekon Karena Apa Ini Kan 100 Kalau Dihitung 100 100 Alias Kalau Kita Tulis 10 Pangkat 2 Dikali 10 Pangkat Min 4 Per 10 Pangkat Min 2 Maka Jawabannya 10 Pangkat 0 Meter Per Sekon Alias 1 Meter Per Sekon Jadi Nomor 6 Jawabannya Adalah Yang A Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke Kita Lanjut Ke Soal Nomor 7 Kita Pas dulu Untuk Nomor 6 Oke Untuk Nomor 7 Ternyata Soal Terkait Dengan Tabung Pitot Atau Monometer Digunakan Untuk Mengukur Kecepatan Pengaliran Gas Oke Apabila Masa jenis Gas Pipa Tersebut Adalah Ini Terus Kemudian Masa jenis Air Raksanya Berarti Gini Ada yang Namanya Rau Gas Itu Adalah Sebesar 0,0136 Gram Per cm Kubik Kemudian Rau Raksanya Ini Sebesar 13,6 Gram Per cm Kubik Terus Percepatan Gravitasinya Sekian Dan Pada Saat Pengukuran Terjadi Selisih Ketinggian 2 cm Besarnya Kecepatan Arus Pengaliran Gas Dalam Tabung Pipa Tersebut Adalah Berapa Nah Untuk Mencari V nya Ini Sebenarnya Bisa Kita Gunakan Langsung Rumus Yaitu Adalah Akar 2 Kali Nah Ini kan Rau Gas Atau Kalau Biasanya Gini Ini Bisa Kita Istilahkan Adalah Rau U Udara Adalah 0,0136 gram Per cm3 Atau Berarti Kalau Dikali 1000 Dikali 1000 Jadinya 13,6 Kilogram Per m3 Kemudian Disini Rau Raksa Atau Rau Cairan Atau Rau R Adalah 13,6 Gram Per cm3 Sama Dengan 13.600 Kilogram Per m3 Nah Dimana Untuk Rumusnya Ini Adalah 2 Dikali Dengan Rau R Sorry Wait Rau R Dikalikan Dengan G Dikalikan Dengan H Per Rau U Nah Kalau Kalian Mau Pakai Rumusnya Pake Bernoulli Dulu Itu Boleh Nanti Jawabannya Bakal Sama Cuman Emang Agak Sedikit Ribet Penurunan Rumusnya So Kalau Misalnya Kalian Mau Langsung Versi Rumus Cepetnya Aja That's No Problem Oke Jadi Untuk Di sini Hanya Sudah Dikasih Tahu Bahwa Hanya Adalah 2 cm Alias 0,02 M Kemudian Langsung Dimasukin Aja Nih Ya Bener Oke Jangan Jangan Sampai Salah Masukin Aja V Sama Dengan Akar Dari 2 Dikalikan Dengan Row R Nya Adalah 13600 Dikali 10 Dikali Dengan Hanya 0,02 Dibagi Dengan Yang Namanya 13,6 Maka V Ini Jawabannya Adalah Oke Coba Ya Langsung Aja 2 Kali 13600 Kali 10 Kali 0,02 Dibagi Dengan 13,6 Maka Jawabannya Adalah 20 Meter Per Sekon Nah Jadi Jawabannya Untuk Nomor 7 Adalah Yang A Ini Terkait Dengan Rumus Tabung Pitot Di Fluida Dinamis Oke Kita lanjut Kita hapus Nomor 7 Dan Kita akan Lanjut Ke Soal Nomor 8 Cukup Besar Gambarnya Sehingga Saya harus Mengotak Ngatik Ini Terlebih Dahulu Wait Oke Nah Gini Aja Set Nah Soalnya Tinggal Ditaruh Di samping Ya kan Oke Jadi Disini Sudah Dikasih Tahu Sesuai Dengan Gambar Juga Nah Ditanya Berapa Besar Laju Air Yang Melalui Lubang Tersebut Oke Berarti V2 Disini Yang Ditanya Yaudah Gampang Dengan Menggunakan Yang Namanya Apa Ya Yang Namanya Persamaan Bernoulli Disini P1 Ditambah Dengan Setengah Rho 1 Kali V1 Kuadrat Ditambah Dengan Rho 1 Kali G Kali H1 Sama Dengan P2 Ditambah Dengan Setengah Kali Rho 2 Kali V2 Kuadrat Ditambah Dengan Yang Namanya Rho 2 Kali G Kali H2 Oke Ini Langsung Coret Karena Perbedaan Tekanannya Tidak Signifikan Terus Ini Udah Pasir Sama Dengan 0 Nah Kemudian Ada Lagi Oh Tidak 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 Rho 1 Nah Ini Karena Kita Udah Lihat Satuannya Dalam Satuan Sistem Internasional Berarti Mau Nggak Mau Kita Harus Rubah Dalam Satuan Internasional Ini 1,45 Meter Ini 1,25 Meter Berarti Nah Untuk Rho Air Jangan Lupa Untuk Rho Air Itu Adalah 1000 Kilogram Per Meter Kubik Jadinya 1000 Dikalikan Dengan 10 Kali H Nya Adalah 1,45 Sama Dengan Setengah Kali 1000 Dikal V2 Kuadrat Ditambah Dengan 1000 Dikalikan Dengan Yang Namanya 10 Dikalikan Dengan H2 10 Atau Sebenernya Kalau Misalnya Enggak Mau Ribet Kan Gini Ya Kalau Kita Perhatikan Berarti Rho 1 Kali G Kali H1 Sama Dengan Setengah Kali Rho 2 Kali V 2 Kuadrat Ditambah Dengan Rho 2 Kali G Dikali Dengan H2 Karena Berhubung Rho Ini Sama Sama Rho Air Langsung Aja Dicoret Jadi Nggak Langsung Langsung Masukin 1000 juga gak apa-apa biar gak capai ngitung 10 dikali dengan 1,45 sama dengan setengah kali V2 kuadrat Ditambah dengan yang namanya 10 dikalikan dengan H2 nya adalah 1,25 Berarti ini berapa nih 14,5 sama dengan setengah kali V2 kuadrat ketambah dengan 12,5 Berarti 14,5 dikurang dengan 12,5 sama dengan setengah kali V2 kuadrat Langsunglah kita kali dengan 2 Ini jadinya adalah 4 sama dengan V2 kuadrat Berarti V2 nya sama dengan akar 4 Maka V2 nya adalah 2 meter per sekon Easy ya Nomor 8 jawabannya B Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya Nah oke So disini kan kita udah ketemu bahwa V2 nya sebesar 2 meter per sekon Dan ternyata Dilanjutannya di soal nomor 9 Kita punya informasi bahwa ditanya jarak pancuran X nya ini berapa Oke cukup gampang Karena kita udah punya V nya ada so problem Berarti X sama dengan V dikalikan dengan T Alias VX dikalikan dengan T Tapi T nya belum ada So kita cari dengan GLBB Yang rumusnya kita pakainya rumus nomor 3 S sama dengan V0YT Tambah dengan setengah AT kuadrat 1,25 sama dengan 0 kali T Tambah setengah kali 10 Dikalikan dengan T kuadrat Berarti 1,25 sama dengan 5 kali T kuadrat Berarti sama-sama dibagi dengan 5 Maka jawabannya adalah 0,25 Berarti T kuadrat Berarti T kuadratnya sama dengan T sama dengan akar kuadrat dari 0,25 Berarti T nya adalah 0,5 sekon Yaudah langsung masukin Berarti X nya sama dengan VX nya adalah 2 kali dengan 0,5 Berarti X nya adalah 1 meter Tapi karena dipilihan gendanya dalam satuan cm Berarti harus kita konversi Yaitu adalah jawabannya adalah 100 cm Ya dikalikan dengan 100 Oke jadi nomor 9 Ternyata ada hubungannya dengan nomor 8 Jadi jawabannya adalah yang C Oke so kita lanjut ke soal terakhir Kita hapus untuk nomor 8 dan 9 nya Karena kita akan langsung ke nomor 10 Terkait dengan nomor terakhir di tes formatif Yang terakhir juga di modul ke 7 Suatu jatuh cair volumenya 80 cc dan masa jenisnya ini Kemudian apabila pencampuran tersebut Diandaikan tidak terjadi perubahan volume Maka masa jenisnya itu berapa Nah sebenarnya ini logikanya gampang Sebenarnya Cuman ya kita anggap aja Ini terlalu Apa namanya Namanya Ideal Jadi Ma Jadi kan gini ya Ketika kita campurkan yang kita punya volume dan masa jenis Dan kita tahu bahwa rho ini kan sama dengan masa per volume Yang artinya berarti kita bisa dong hitung masa kali volume nya Sorry masa itu adalah rho kali volume Nah karena kita mau mencampur dalam kimia atau ini Maka ketika kita campurkan Ini logika aja ya Ketika saya mencampurkan air dengan minyak Atau air dengan air lagi Maka apa yang terjadi Naik dong masanya So berarti Masa yang di awal Untuk yang di A Sama dengan yang di B ini Kalau kita campurin Akan menjadi MC M campuran Ya sudah Berarti Kalau kita Penggunakan pendekatan M Sama dengan rho kali A Rho kali V Jadinya Rho A dikalikan dengan V A Ditambahkan dengan Rho B Dikalikan dengan V B Sama dengan Rho C Dikalikan dengan volume campuran Nah berarti Karena kalau kita lihat nih Satuannya sudah sesuai semua Dengan yang ditanya dan diketahui So langsung masukin aja 0,92 dikalikan dengan 80 Ditambah dengan 0,62 dikalikan dengan 120 Sama dengan Rho C Dikalikan dengan yang namanya 120 tambah 80 Karena kan udah campur So langsung tinggal kita hitung aja 0,92 kali 80 Adalah 73,6 Ditambah dengan 0,62 kali 120 Jawabannya adalah 74,4 Sama dengan Rho C Dikalikan dengan 200 Berarti 200 kali Rho C Jawabannya adalah Coba tambah 373,6 Adalah 148 Berarti Rho C nya adalah 148 dibagi dengan 200 Berarti Kalau dibagi dengan 200 Jawabannya adalah 0,74 Jadi Rho C nya adalah 0,74 gram per sentimeter kubik Maka jawaban untuk soal nomor 10 Adalah yang D Oke So dengan begitu Saya tutup dulu Untuk pembahasan Terkait dengan tes formatif Di modul ke-7 Ya Dan Kalau misalnya ada kesalahan Boleh tolong koreksiannya Dan Kalau misalnya ada yang gak ngerti Boleh langsung aja Dicet di kolom komentar Dan Jangan lupa untuk di like Dan di share Dan Di subscribe channel nya Jika bermanfaat Dan juga Terima kasih Yang sudah donasi Di sawiria.com Untuk membantu Perkembangan channel ini So Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video See you in the next video Bye bye Bye